Gubernur Jambi Zulmi Zola Zulkifli menegaskan pembinaan dan pengembangan UMKM menjadi salah satu program yang diprioritaskan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Melalui pembinaan UMKM terbukti sangat bermanfaat bagi perekonomian masyarakat. Hal ini disampaikan Zola saat membuka sinergi aksi melalui kegiatan UMKM Masyarakat Desa Wisata di kawasan Candi Moro Jambi selasa sore. Menurut Zola, pengembangan wisata berkaitan erat dengan tumbuh kembangnya UMKM yang berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Tadi sudah disampaikan bahwa bagaimana mengedukasi masyarakat, bagaimana peminjamannya. Tentu dari OJK ini dapat mengordinir semua bank-bank yang ada di Mera Jambi. Kita berharap dengan ada UMKM ini bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, ekonomian masyarakat, berundir terus dan juga bisa memaksimalkan potensi yang ada di Mera Jambi ini. Selain dari lokasi destinasi wisata Candi Moro Jambi, juga ada penghasil bukunya, nanasnya, coklat, dan juga pertanian. Dan mudah-mudahan dengan ada bantuan dari OJK ini, peminjaman modal kepada masyarakat, maka upaya kami untuk kesejahteraan masyarakat bisa lebih optimal. Pada bulan Mei mendatang, pemerintah Provinsi Jambi akan mengadakan festival Candi Moro Jambi yang waktunya bertepatan dengan Hari Waisa. Hal ini semata-mata untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pedagang khususnya di Candi Moro Jambi. Dari Moro Jambi, Habibi melaporkan.